Saya pendukung Jokowi juga, saya tidak peduli siapa yang maju ini dalam presiden, tetapi saya berbeda, justru problem kita sekarang putusan MK nomor 90 itulah yang menjadi semua sumber keruatan ini. Kalau dikatakan itu adalah final sekarang, tetapi dengan putusan dari Mahkamah Majelis Kehormatan, Mahkamah Konstitusi yang menyatakan konflik kepentingan terbukti dan dia melanggar prinsip independensi dan imparsialitas, maka bagaimana dengan putusan MK itu, dia tidak mundur, itu artinya sudah diberikan catatan di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 17 ayat 5, itu cacat. Maka di dalam satu negara seperti kita berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan 45 dan Pancasila, yang tugas daripada hukum itu mengawal negara demokrasi, catatannya adalah kalau dia cacat di dalam hukum meskipun final dalam arti tidak ada banding, tidak ada kasasi, tidak ada satu putusan yang cacat boleh dilaksanakan. Istilah teknis di peradilan itu non-executable, baru dia harus tahu itu, non-executable. Oleh karena itu menjadi masalah sekarang, di mana letaknya sesudah meskipun kita tidak 100% setuju dengan kedalaman dan keluasan yang menjadi dampak daripada putusan MK-MK itu, terutama sekali kalau saya mengatakan soal keluasan, fokusnya hanya kepada ketua. Tetapi putusan 90 tidak mungkin hadir tanpa, tanpa ada empat orang lain lagi sehingga muncul suatu putusan yang menggambarkan mayoritas MK. Terutama konstitusi. Oleh karena itu, kalau dilihat itu salah seorang hakim itu yang ada di sana, sejak awal dia cacat itu. Sebentar apa? Sebentar dulu. Pemilihannya dilakukan tanpa suatu proses konstitusi. Masuk di MK, menggulingkan seorang tanpa du proses menurut konstitusi, tapi dia berperan penting. Kalau dilihat namanya putusan 90, dia nomor urut 3, dia adalah drafter itu. Kalau di MK itu, susunan itu kita ketahui siapa, drafter. Oleh karena itu, sanksi yang berat itu juga bukan hanya kepada ketua, tetapi juga kepada hakim yang mendraft putusan itu yang tadinya sudah pernah dihukum. Kalau sudah dihukum tengguran tertulis, tentu yang kedua, pemecatan. Tapi itulah yang saya tidak sependapat keluasan atau luasnya atau skop daripada putusan MK-MK itu. Nah, kedalaman menurut saya juga, kalau kita bicara tentang pasal 90, putusan nomor 90, dari sisi norma-norma konstitusi, sebenarnya yang menjadi bewenang daripada MK-MK juga untuk memeriksa, karena etik itu sebenarnya adalah core content, muatan pokok daripada norma hukum dan konstitusi. Oleh karena itu, ya seringkali seorang penulis di Indonesia juga mengikuti itu, Pak Sacipto, tapi dia mengikuti Ronald Dorkin dari Harvard. Membaca konstitusi adalah dengan kacamata moral, the moral reading of the constitution, sehingga yang ditulis juga oleh Pak Jimli dalam bukunya peradilan etik itu yang menyangkut juga konstitusional etik. Maka seharusnya beliau juga melihat, dari sudut laporan yang ada pelanggaran, harusnya juga ada satu konstitusional audit terhadap putusan nomor 90. Jelas betul di situ pelanggaran, hakim pelanggar pasal 60. Enak saja yang membuat pertimbangan, mengatakan sudah ada presiden yang baru. Ya memang itu hukum itu ada di dalam dua kutub ya. Di sini yang disebutkan stabilitas, stability, kepastian, di sini ada change. Kalau masyarakat berubah, tafsir terhadap konstitusi mungkin juga berubah. Tetapi tidak misalnya sewenang-wenang satu hari berubah, besoknya berubah. Nah oleh karena itu, kalau kita mau mengatakan sekarang bahwa suatu konstitusi yang mengawal proses demokrasi, yaitu kedaulatan melalui pemilu, maka kita harus juga konsisten supaya dicapai satu proses dan hasil yang jujur dan adil. Saya kira inilah prinsip konstitusi paling tinggi yang kita butuhkan dari MK supaya dia terpercaya itu harus memiliki sikap imparsial dan independen. Tanpa itu tidak ada trust. Tanpa trust terhadap peradilan, anarki bisa terjadi. Oleh karena itu Pak Karni saya sampai di sini saja meskipun tadi pendapat Pak Deni. Soal pasal 17 itu Pak, bagaimana itu Pak? Itu bukan berlakunya untuk peradilan umum itu. Ini berlaku dengan hak ingkar itu. Kalau kita baca ya, itu hak ingkar terhadap dirinya yang sudah diadili. Ya inilah tafsiran-tafsiran tersendiri. Itu pasalnya Pak. Ya artinya undang-undang kekuasaan kehakiman berlaku tidak kepada MK. Berlaku karena dikatakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah mahkamah agung dengan ampak lingkungan peradilan dan sebuah mahkamah konstitusi. Meskipun itu kita anggap leks generalis, dia mengikat. Tetapi masalah ada tafsir-tafsir yang lain itu adalah pelaksanaan. Tetapi terikat ke MK terhadap pernyataan bahwa cacat kalau tidak mundur saya kira secara universal terikat. Dan di dunia manapun suatu putusan yang cacat non-executable tidak bisa dilaksanakan. Inilah problem yang menurut saya kalau kita mau melaksanakan suatu proses pemilihan umum yang jujur, proses juga harus jujur, adil. Dan itu dia kita lihat putusan nomor 90, bolehkah dipertahankan untuk menjadi dasar bagi seorang calon wakil presiden untuk mengikuti itu menjadi masalah. Saya kira yang harus kita bahas bersama kalau saya mengatakan prinsip konstitusi melarang itu, jujur dan adil. Dan itu tugas MK mengawal itu. Hukum itu mengawal demokrasi, Pak. Tanpa hukum anarki demokrasi itu. Saya kira harus kembali ke sana, prinsip konstitusi harus dikembalikan pada tempatnya. Dan MK sebagai pengawal konstitusi harus senantiasa ingat itu. Tanpa itu tidak ada artinya ada peradilan konstitusi yang mampu mempertahankan pemilihan umum yang jujur dan adil.